Intro Halo Pemirsa, apa kabarnya Anda? Senang sekali saya Savitri dapat menemani kembali dalam program acara kami Emotional Health Talk Dimana lagi kalau bukan di Tirta TV ya Dan kita tayang setiap hari Jumat jam 8 pagi Dan acara ini terselenggara atas kerjasama yang baik antara Tirta TV dengan Yayasan Busur Emas Nah, bicara tentang Yayasan Busur Emas Pasti kita sudah identik dengan satu sosok yang luar biasa Beliau ini adalah Ibu Ellen Patricia, MA Counseling CMC ACC Halo Ibu, apa kabar? Halo Mbak Savitri Sehat selalu ya Bu ya? Ya, sehat Nah Ibu Ellen ini memasuki subtema kita yang kedua dari episode kita seri Memahami Emosi Namun sebelum kita melangkah ke subtema kita nih Ibu Ellen Kegiatannya apa aja nih selama ini? Yang reguler ya Bu ya? Ya, kalau kegiatan reguler yang masih terus berjalan adalah kegiatan training satu tahun Dimana setiap bulan kami selalu mengadakan training-training Dan itu biasanya dilaksanakan di hari Jumat dan Sabtu Ya, di minggu keempat atau bila di bulan tersebut ada minggu kelima Biasanya di minggu kelima Jumat biasanya pukul 5 sore sampai pukul 9 malam Dan hari Sabtu biasanya pukul 10 pagi sampai 9 malam Jadi kita padatkan di dua hari Dan tiap bulan itu topiknya akan berganti-ganti Jadi satu tahun itu ada 12 topik Yang akan mengulang terus setiap tahun gitu ya Ya, jadi kalau ada yang mau ambil satu tahun Terus ketinggalan di tahun yang ini Dia bisa ambil di tahun yang berikutnya Untuk topik tersebut Oh, jadi kalau misalnya ada yang miss satu bulan Bisa dikejar di tahun berikutnya Berikutnya Tuh Baik Nah, ini kegiatan Ibu Ellen akhir-akhir ini Selain di yayasan busur mas Ibu Dimana lagi Ibu? Ya, kita juga mengadakan training-training lepasan Tapi memang yang regular itu adalah Training satu tahun ini Karena kita satu tahun ini Kita sudah jadikan kurikulum yang paling Yang fix gitu ya Sehingga setiap topiknya itu Sudah bisa dilihat di website kami Di www.busuremas.com Dan bila ada yang berminat Juga bisa menghubungi ke kontak number Yang ada di dalam website tersebut Baik Iya Nah, sekarang kita kembali ke seri Memahami Emosi ya Bu ya Ini subtema kita yang kedua Yaitu pikiran dan emosi Ini apa saling keterkaitannya sih Bu Antara pikiran dengan emosi ini? Oke, sebenarnya pikiran dan emosi itu Kaitannya sangat besar Bahkan tidak hanya antara pikiran dan emosi Pikiran, emosi dan fisik itu pun sebenarnya saling kait-mengait Contohnya, misalkan kita melihat ada anjing yang menggonggong Dan ketika kita melihat anjing yang menggonggong Kemudian kita merasa takut Maka biasanya perasaan takut itu Akan berpengaruh kepada fisik kita Fisik dalam arti jantung kita jadi berdebar lebih kencang Biasanya Kemudian mungkin tangan kita, lapak tangan jadi berkeringat Atau mungkin juga napas kita yang tadinya panjang Santai sekarang jadi lebih pendek Itu menunjukkan bahwa Antara perasaan takut dengan fisik Itu ternyata saling kait-mengait Nah bagaimana kaitannya antara perasaan takut ini dengan pikiran? Sebenarnya yang membuat kita takut Kalau kita tinjau lebih dalam contoh kasus yang tadi Yang membuat kita takut itu kan bukan gonggongan anjingnya Tapi apa yang kita pikirkan tentang gonggongan anjing tersebut Kalau mendengar gonggongan anjing itu kita berpikir Wah dia mau gigit saya nih Kalau pikiran itu yang muncul Maka itu membuat kita takut gitu ya Nah tapi kalau misalkan Wah anjingnya gonggongannya lucu ya Kayaknya baru sekali ini dengar anjing menggonggong seperti itu lucu banget Mungkin kita munculnya bukan takut gitu ya Tapi jadi rasa ingin tahu yang muncul Artinya apa? Ketika pikirannya berbeda Maka perasaan yang timbul pun berbeda Dari sini jelas terlihat bahwa perasaan itu merupakan sesuatu yang muncul dari pikiran Nah dari sinilah kita bisa melihat ada kaitan yang sangat erat Antara pikiran dengan emosi Dan pikiran ini sebenarnya datang dari keyakinan Jadi pikiran dan keyakinan sebenarnya kalau dalam konteks emosi itu dua hal yang berbeda Jadi keyakinan itu lebih general Contoh di kasus yang tadi Misalkan kita meyakini Bahwa anjing yang menggonggong itu Artinya dia mau menggigit Kalau itu keyakinan kita Maka ketika terjadi sesuatu pemicu Pemicu dalam arti ini adalah anjing itu menggonggong Nah ketika anjing itu menggonggong Maka karena kita punya keyakinan tadi Maka pikiran yang muncul adalah Anjing ini mau gigit saya Jadi pikiran anjing ini mau gigit saya Datangnya dari keyakinan tadi Jadi kita bilangnya keyakinan itu biasanya menghasilkan pikiran atau imajinasi Dan pikiran atau imajinasi inilah yang akan menghasilkan emosi Dan juga menghasilkan tindakan biasanya Karena biasanya begitu ada pikiran Wah dia mau gigit saya nih Muncul perasaan takut Dan biasanya refleks kita akan melakukan tindakan menjauh misalkan Entah berjalan lebih cepat Bahkan mungkin berlari Iya betul Jadi hati-hati dengan pikiran kita ya Karena kalau dari keyakinan kita Dari pikiran kita ini bisa menjadi kenyataan Gitu ya Bu Ellen ya Betul Betul Jadi karena ada gonggongan anjing itu Saya langsung berpikir nih Aduh kayaknya langsung dikejar nih Dari dikejar ini pasti digigit gitu ya Bu ya Betul Itu akan menjadi kenyataan ya Apalagi dengan ada kontak mata dengan anjing tersebut Yang membuat anjing itu jadi Lebih istilahnya apa ya Lebih agresif gitu ya Bu ya Betul Ya karena tadi kan bahwa Pikiran itu akan menghasilkan perasaan Dan keyakinan itu akan menghasilkan pikiran Pikiran menghasilkan perasaan dan juga tindakan Dan ketika tindakan itu kan sesuai dengan pikiran Maka akibat dari tindakan itu Yaitu realitanya Pasti akan sesuai dengan pikirannya Jadi semuanya balik lagi kepada pikiran yang dipikirkan Dimana pikiran ini akhirnya mengakarnya kepada keyakinan Makanya dikatakan Jangan selalu mempercayai apa yang kita yakini Karena belum tentu apa yang kita yakini itu benar Jadi kenyataan gitu ya Biasanya apa yang kita yakini itu akan menjadi kenyataan Makanya kita harus hati-hati Jangan terlalu mempercayai apa yang kita yakini Karena yang kita yakini itu sekali lagi belum tentu benar Artinya kita perlu menjadi Orang yang kritis juga terhadap diri sendiri Tidak cukup kritis kepada orang lain Tapi juga kritis terhadap keyakinan-keyakinan diri Supaya kita bisa benar-benar memisahkan dengan jelas Mana keyakinan yang tepat Mana keyakinan yang tidak tepat Sehingga keyakinan yang tepat itu akan menghasilkan pikiran yang tepat Perasaan yang tepat dan juga tindakan yang tepat Baik, iya Dari situ mungkin ada yang bisa kita lebih dalam lagi, Bu Ellen Ya, kalau kita lihat tadi kan keyakinan itu belum tentu tepat gitu ya Tentu pertanyaan yang muncul adalah Jadi apa yang menyebabkan kok bisa Seseorang itu punya keyakinan yang tidak tepat gitu ya Sebenarnya banyak hal yang bisa menyebabkan Orang itu punya keyakinan yang tidak tepat Misalkan salah satunya adalah pengalaman yang tidak mengenakan di masa lalu Berarti ada traumatik di masa lalu gitu ya Betul, betul Karena keyakinan itu kan disimpannya di pikiran bawah sadar Nah, pikiran bawah sadar ini selain menyimpan keyakinan Kan dia juga menyimpan kebiasaan dan dia juga menyimpan emosi Nah, ketika dia menyimpan emosi Ada peristiwa-peristiwa yang menyentuh emosi Biasanya itu akan disimpannya di bawah sadar Termasuk misalkan saya digigit anjing Dan itu menjadi sesuatu yang sangat mengena sekali, menancap sekali Maka itu biasanya akan masuk ke dalam pikiran sadar Sorry, pikiran bawah sadar Akhirnya ketika saya pernah digigit anjing di masa lalu Dan di masa lalu anjing itu menggonggong dulu sebelum menggigit Maka ketika saya mendengar anjing menggonggong Langsung ingatan saya balik ke waktu itu Bahwa dulu anjing yang menggonggong itu ternyata menggigit Akhirnya saya yakin bahwa ini akan menggigit saya gitu ya Tanpa saya mencoba melihat lebih dalam lagi Apakah memang benar yang namanya anjing itu kalau menggonggong pasti akan menggigit Karena ada pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan di masa lalu Yang ketika ada peristiwa pemicu Itu memicu kembali kenangan tersebut gitu ya Sehingga kenangan tersebut memunculkan pikiran-pikiran bawah sadar tadi Apalagi kalau pengalaman yang tidak mengenakan itu terjadi beberapa kali Misalkan digigit anjingnya sempat beberapa kali Itu begitu mendengar anjing menggonggong sekali aja Itu rasa takutnya mungkin sudah luar biasa besar gitu ya Karena berulang pengalaman tersebut gitu Bisa juga keyakinan yang tidak tepat itu datang dari pengaruh sekitar Misalkan ada orang yang bilang ke kita Hati-hati loh kalau ada anjing menggonggong Nanti dia mau gigit soalnya gitu ya Dan ketika itu yang ngomong mungkin bukan cuma satu dua orang Kemudian itu sering dikatakan Akhirnya itu akan menjadi keyakinan juga Karena itu kan tersimpan di bawah sadar kita gitu ya Sehingga ketika kita mendengar anjing menggonggong Langsung yang itu memicu ingatan lagi Oh iya itu waktu itu bilang bahwa ketika menggonggong itu mau menggigit gitu ya Itu akan terjadi kalau kita tidak pernah memproses pikiran tersebut Memproses itu artinya ketika ada inputan dari sekitar Kita tidak memikirkan lebih dalam Apa iya anjing menggonggong itu artinya mau menggigit Coba saya lihat di internet kek Atau saya tanya-tanya yang lain kek gitu ya Jadi kita tidak memproses informasinya artinya kita cuma menyimpan aja Jadi mentah-mentah diterima aja gitu ya Betul, betul Karena kita tidak memproses makanya itu masuk ke bawah sadar menjadi keyakinan kita Lain halnya kalau itu kita proses Kalau kita proses kita bisa lebih tepat membedakan mana keyakinan yang benar Mana keyakinan yang tidak benar Bahkan ada juga yang tidak menggonggong Jadi istilahnya gini Ngasih taunya gini Bu Ellen Oh nanti ada anjing gigit loh Jadi anjing tidak menggonggong pun Asal ada anjing pasti menggigit Nah ini juga sangat tidak disarankan untuk diulang-ulang kepada orang-orang di sekitar kita Begitu ya Nanti akan menjadi tumbuh di alam bawah sadarnya menjadi keyakinan begitu ya Bu Ellen Menarik sekali Menarik sekali nih Bu Ellen Nah dari pikiran dan emosi ini ternyata sangat erat kaitannya ya Bu Ellen ya Nah selain traumatik di masa lalu kemudian pengulangan ada hal-hal lain tidak sih Bu Ellen? Sebenarnya kayak tadi nilai-nilai atau pola-pola yang diturunkan dalam keluarga gitu ya Contohnya yang tadi Mbak Fitri katakan Hati-hati jangan deket-deket anjing Anjing suka gigit gitu ya Itu kan nilai ya Bahwa jangan di keluarga ini kita tidak deket-deket anjing Gitu ya Nah ketika itu disampaikan kepada anak-anak Itu kan diturunkan nilai itu Dari orang tua kepada anak gitu ya Secara bawah sadar Karena anak kan biasanya kalau apa yang dikatakan orang tua Terutama kalau anaknya masih kecil Itu tidak difilter sama anaknya Makin anak dewasa Kemampuan memfilternya memang makin baik Tapi kalau dia masih kecil kan biasanya apapun masuk gitu ya Sehingga ketika orang tua bilang Awas jangan deket-deket anjing nanti gigit Itu akan menjadi pola yang menurun nanti Itu masuk ke bawah sadarnya dia Sehingga tadi dikatakan Anjing yang tidak gonggong pun Begitu melihat anjing yang dipikirkan adalah Anjing ini akan gigit Sehingga dia langsung muncul rasa takut begitu melihat anjing Mungkin juga Ada peristiwa-peristiwa misalnya Yang saya dengar dari dulu gitu ya Bu Ellen ya Awas ya jangan pulang malam-malam Jangan main jangan terlalu malam Nanti dimakan hantu loh Katanya gitu Ini juga satu istilahnya apa ya Hal-hal yang ditanamkan di keluarga Betul artinya kita perlu hati-hati sekali pada saat kita menyampaikan sesuatu yang Itu sebenarnya sangat bisa mempengaruhi apa yang orang yakini Tentang baik tentang dirinya bisa juga tentang lingkungan sekitarnya bisa juga tentang kehidupan secara umum gitu ya Contohnya misalkan kehidupan secara umum kan Ketika tadi bawah polanya adalah kalau orang pulang malam itu nanti dia diganggu hantu gitu Sehingga ketika dia pulang malam terus ada bunyi sedikit aja itu langsung pikirannya waduh hantu Padahal mungkin bukan Tapi karena ada keyakinan itu dalam dirinya yang diturunkan dari orang tua Jadi seperti suatu pembenaran begitu ya Betul itu menjadi keyakinan dia Padahal sebenarnya nggak benar Tapi karena dia yakin Dia memaknainya ya seperti itu Sebagai hantu gitu ya Waduh ya bahaya sekali ya kalau begitu Betul betul Makanya tadi dikatakan kita harus hati-hati sekali dengan apa yang kita yakini Kita harus kritis terhadap tidak cuma orang lain tapi juga kritis terhadap diri kita sendiri Mempertanyakan apa sih yang saya yakini Benar nggak yang saya yakini itu gitu ya Apa yang membuat saya yakin bahwa itu benar gitu ya Apa buktinya Apa pendukungnya dan lain sebagainya Dan seperti Ibu Ellen tadi bilang Sebaiknya kita mencari tahu ya Sebenarnya apa sih kebenaran dibalik stigma-stigma yang tadi kita yakini itu gitu ya Apalagi sekarang kan jamannya sudah canggih ya Bu Ellen ya Teknologi sudah bisa kita akses dengan sedemikian luas Jadi mungkin kita bisa browsing Bisa bertanya pada ahlinya begitu ya Jadi tidak semudah itu Alam bawah sadar kita di Di intimidasi oleh hal-hal yang belum tentu benar Betul sekali Jadi kita juga harus bisa menjaga diri gitu ya Tidak cuma secara fisik Tidak cuma secara emosi Tapi juga menjaga diri dari sisi pikiran kita Jangan sampai diisi oleh pikiran-pikiran Atau keyakinan-keyakinan yang tidak benar Baik dari sini Ibu Ellen apa yang bisa dibangun dari yang tadi kita sudah paparkan Nah jadi kalau tadi kan kita bicara tentang membangun keyakinan bersikap kritis terhadap apa yang kita yakini Nah ini memang perlu menjadi sesuatu yang kita usahakan Kenapa karena kalau kita belum terbiasa itu rasanya jadi Apa ya perlu usaha perlu effort gitu ya Artinya kan mungkin untuk orang yang belum pernah melakukannya mungkin dia perlu mungkin menyediakan waktu dulu Misalkan menjadwalkan dalam seminggu saya akan menyediakan waktu berapa lama nih Untuk mencoba merefleksikan keyakinan-keyakinan saya Untuk mencoba mempertanyakan kembali keyakinan-keyakinan saya Mungkin kalau dia tidak jadwalkan waktu itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupannya dia Lain halnya dengan orang yang sudah sangat terbiasa mempertanyakan pikirannya Mungkin dia tidak menjatwalkan waktu pun itu terjadi otomatis Artinya apa? Artinya dari orang yang belum pernah ini untuk menjadi orang yang otomatis melakukan Ini kan perlu proses nih Nah proses inilah yang perlu dipahami dan diterima bahwa memang awal-awalnya Saya harus melakukan usaha sadar dulu Berusaha membangun kemampuan untuk bisa berpikir secara kritis terhadap keyakinan saya Dan ini harus menjadi usaha sadar sekali lagi Belum bisa menjadi sesuatu yang otomatis terjadi Kalau saya terus lakukan, terus lakukan, terus usahakan, terus usahakan Akhirnya akan sampai di titik dimana ini jadi sesuatu yang otomatis saya lakukan Tapi sekali lagi kalau ini masih di awal Ini benar-benar sesuatu yang harus kita usahakan Kalau memang kita mau supaya kita hidup dengan keyakinan yang benar Sehingga keyakinan yang benar itu bisa menghasilkan perasaan yang benar Bisa menghasilkan perkataan dan tindakan yang benar Dan ini bisa dibantu di Yayasan Busur Mas ya Ibu Ellen ya Untuk disimulasi begitu sampai nanti pada di satu titik yang kita inginkan Karena memang kebutuhan orang-orang berbeda ya Ibu ya tiap orangnya Betul, karena di Busur Mas kami juga menyediakan jasa counseling dan jasa coaching Dan juga training-training terkait counseling dan coaching Yang bisa dipakai untuk tidak hanya menolong orang lain tapi terlebih lagi untuk menolong diri sendiri Jadi menolong diri kita sendiri dulu baru dari situ kita bisa memahami orang Bahkan membantu orang menjadi pribadi yang lebih baik begitu Ibu Ellen ya Betul sekali Nah Ibu Ellen ada juga yang stigma yang mengatakan Kalau kita ke suatu counseling atau coaching begitu ya Ibu Ellen Apakah nanti akan ada ketergantungan gitu Ibu Ellen Sebagai institusi yang secara profesional melakukan counseling maupun coaching Tujuan akhirnya bukanlah membuat ketergantungan Melainkan membuat orang tersebut bisa mandiri gitu ya Oh justru sebaliknya sebenarnya Ibu Ellen ya Betul, karena kita bilang kalau dia tergantung kepada coachnya atau dia tergantung kepada konselornya Justru coach atau konselor ini gagal untuk melakukan perannya Justru tujuannya adalah seperti itu ya Membentuk pribadi yang lebih mandiri begitu Yang lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan kehidupan apapun itu begitu ya Ibu Ellen ya Wah menarik sekali jadi itu stigma yang salah nih pemirsa Jadi kalau kita sudah istilahnya lulus dari yayasan busur emas ini Istilah dalam tanda kutip lulus gitu ya Ibu ya Itu tandanya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik Bahkan bisa menjadi apa ya Menolong orang lain bisa menjadi pribadi yang lebih baik begitu ya Ibu Ellen Harapannya demikian Makanya kita selalu mengadakan kegiatan baksos-baksos juga Baik ke panti asuhan, setiap bulan pasti juga ke penjara anak Kita juga mengadakan ke rumah singgah-rumah singgah anak-anak ekonomi yang sangat rendah Supaya apa yang sudah kita dapat untuk diri kita sendiri bisa kita kontribusikan kepada orang lain Wah luar biasa ya Ibu Ellen ya Nanti mungkin di lain waktu kita bisa bahas lebih lanjut lagi mengenai itu Karena menarik sekali Nah mengenai tema kita yaitu seri memahami emosi Dan ini subtema yang kedua ini adalah Apa tadi Ibu? Pikiran dan emosi Ini apa lagi yang perlu digali dari hal ini Ibu? Ya jadi sekali lagi kalau kita mau membangun kemampuan untuk bisa berpikir secara lebih kritis terhadap keyakinan kita Itu harus mulai dari yang namanya conscious effort gitu ya Apa itu? Usaha sadar Artinya kalau kita melihat skala kompetensi, skala kompetensi itu kan selalu di bawahnya mulai dengan unconscious incompetent Jadi dia tidak sadar bahwa dia tidak kompeten Tapi begitu kesadarannya muncul dia menjadi conscious incompetent Artinya dia sadar bahwa dia belum kompeten Tapi dia mau jadi lebih kompeten dia terus berusaha, dia berusaha, berusaha Tapi dia sadar dia belum kompeten Sampai akhirnya dia akan naik lagi menjadi conscious competent Conscious competent itu jadi mulai sadar oh ya saya sudah mulai kompeten nih gitu ya Untuk bisa berpikir secara kritis terhadap keyakinan-keyakinan saya Dan kalau ini masih dilakukan terus, dilakukan terus akan masuk kepada yang tertinggi jadi unconscious competent Unconscious competent itu akhirnya dia sudah otomatik Jadi tidak perlu usaha lagi Ketika ada suatu pikiran dia langsung bertanya Hmm pikiran ini apa yang membuat saya yakin bahwa ini benar ya Itu sudah otomatis gitu ya Karena sudah bawah sadar kompetensinya itu terjadi Nah ke titik itulah kita semua mau mengarah Tapi sekali lagi harus dimulai dari usaha sadar dulu Baru bisa sampai ke sana Harus dari bawah dulu begitu ya Bu ya Baru sampai puncak ya Iya 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 wah luar biasa Nah dari situ apa yang perlu kita telah lagi nih Bu Ellen Ya jadi sebenarnya Kalau kita lihat dari apa yang sudah kita percangkapkan ini Sebenarnya kata-kata yang paling powerful Kata-kata yang paling berdampak Itu adalah kata-kata yang kita katakan kepada diri kita sendiri Kayak tadi saya melihat anjing Terus dalam pikiran saya berkata-kata bahwa anjing ini akan menggigit Maka akan muncul rasa takut, akan muncul tindakan menjauhi Dan lain sebagainya Misalkan ada orang ngomong Jangan deket-deket anjing, anjing gigit gitu ya Tapi kalau pikiran kita bilang Ah itu gak benar Gak akan terjadi apa-apa Jadi tergantung dari Apa yang pikiran kita katakan kepada diri kita sendiri Itu yang paling powerful Itu yang paling berdampak Karena itulah yang akan melahirkan perasaan Itulah yang akan menghasilkan tindakan Jadi bagaimana sih Bu untuk menanamkan stigma yang positif Atau keyakinan yang positif dalam diri kita secara sederhana Kita bisa tadi ada dua hal Yang pertama adalah kita bersikap kritis terhadap apa yang sudah kita yakini Kemudian kalau kita menemukan ada keyakinan-keyakinan yang kurang tepat Kita tentu perlu mengadakan usaha sadar Balik lagi yang tadi ke tingkatan kompetensi Kita perlu melakukan usaha sadar untuk mengubah keyakinan tersebut Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan repetisi Seperti yang kita bicarakan di episode pertama itu Jadi kita mengulang kali mengatakan kepada diri kita Anjing menggonggong itu tidak selalu berarti menggigit Bisa juga artinya dia sedang senang Bisa juga artinya apa gitu ya Jadi itu kita ulang-ulang katakan kepada diri kita sendiri Sampai suatu saat akhirnya itu menjadi pikiran bawah saja Nanti di episode selanjutnya kita akan membahas seputar apa nih Bu Dari step yang sudah sampai disini Jadi nanti di episode-episode mendatang kita akan melihat secara lebih detail Masing-masing perasaan negatif Apa yang kita bisa maknai dan bagaimana kita menyikapinya Kita akan melihat perasaan takut, perasaan marah, perasaan bersalah dan juga stres Wah ini semakin menarik saja ya Bu Ellen Jadi saksikan terus untuk episode seri memahami emosi ini Dan kita episode ketiga nanti temanya kenapa Ibu? Yang ketiga tentang memahami perasaan takut Memahami perasaan takut ya Bu ya Karena ketakutan ini ternyata ada di semua pribadi atau ada di semua orang ya Bu Ellen? Betul sekali Dan bagaimana memahaminya bahkan bisa keluar dari rasa ketakutan itu Nah nanti ilmunya akan ada di episode yang ketiga ya Bu Ellen ya Nanti kita ketemu lagi di episode ketiga Bu Ellen Jadi nah pemirsa jangan lewatkan episode kita yang berikutnya Setiap hari Jumat hanya di Tirta TV setiap jam 8 pagi ya Saya dan Bu Ellen pamit dulu Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih telah menonton